Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama saya Hadar Brin tentunya masih di youtube.com Oke teman-teman Dalam video kali ini Saya akan menjelaskan Tutorial bagaimana Cara membuat efek neon Menggunakan Aplikasi Corel Oke tanpa berlama-lama Langsung saja kita menuju ke Videonya Oke teman-teman Sekarang kita berada di Aplikasi Corel Dan disini saya akan menjelaskan Bagaimana cara membuat Efek neon Atau efek cahaya Seperti yang tanpa pada layar Monitor anda seperti ini Menggunakan aplikasi Corel Dan disini saya menggunakan Corel X7 teman-teman Oke Langsung saja kita membuatnya Di Dokumen baru Oke seperti ini teman-teman Saya buat background dulu Dengan cara double click Menggunakan rectangle tool Dan saya beli backgroundnya Warna hitam Kemudian kita ketikkan disini Ini saya samakan saja ya teman-teman Oke Textnya kita ubah teman-teman Kemudian fontnya saya ganti ini Kita besarkan fontnya Saya letakkan di tengah-tengah sini teman-teman ya Kemudian text ini saya beri warna putih Kemudian setelah seperti ini teman-teman Text ini kita contour Menggunakan ini contour Saya pilihnya 10 pixel Pilihnya yang ini teman-teman Setelah jadi seperti ini Kemudian tekan ctrl k pada keyboard Setelah itu Kita pilih contournya ini teman-teman Kita contour kembali keluar Klik disini Opset contour ya teman-teman ya Klik disini Kemudian tekan ctrl k kembali teman-teman Oke Setelah jadi seperti ini Yang luar ini Saya kasih warna Ini teman-teman Atau kurang terang Saya kasih warna hijau Oke seperti ini teman-teman ya Biar gak sama dengan ini Saya kasih warna lain saja Kemudian setelah itu Kita pilih bitmap Convert to bitmap teman-teman Pilihnya Saya pilih rgb disini Jangan lupa centang dua-duanya ini Kemudian klik ok Setelah jadi seperti ini teman-teman Teman-teman pilih bitmap kembali Kemudian kita blur Kausian blur teman-teman Nah seperti ini dia Kalau kurang ini Kita turunkan sedikit blurnya Terlalu ngeblur Saya kasih 6 misalnya Seperti ini teman-teman Kemudian klik ok Kemudian yang ini teman-teman Kita beri warna hijau kembali Nah seperti ini dia teman-teman Ini dia hasilnya Oh sorry Ini dia hasilnya teman-teman Ini dia hasilnya Cukup mudah dan simple ya teman-teman Membuat efek neon Atau Tulisan seperti bercahaya Seperti ini teman-teman Oke teman-teman mungkin sampai disini saja Perjumpaan kita kali ini Jangan lupa like Comment dan subscribe ya Dan jangan lupa share kepada teman kalian Agar banyak yang mendapat manfaat Dari video-video yang saya buat Oke teman-teman Bagi kalian yang sudah subscribe Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya ya Agar kalian tidak ketinggalan Dari update video selanjutnya Oke sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh